Intro Salam, salam ramai sejahtera sahabat GKPS TV Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan karena kau menganugerahkan kehidupan kepada kami Ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Puasa roh kudus Tuhan menguatkan setiap kami Agar firman Tuhan dapat kami hayati dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin Sahabat GKPS TV, Bilangan Pasar 14 Ayat 17 Firman Tuhan untuk kita Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya Seperti yang kau firmankan Demikianlah Musa, sang pemimpin umat Israel Saat keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan Berharap, bermohon akan pengasihan Tuhan Sesungguhnya ada amarah Tuhan Dan Tuhan ingin menghukum umat itu Saat mereka memberontak ketika ada kesulitan yang mereka rasakan Yang mereka bayangkan adalah akhir daripada kehidupan mereka 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 malah ingin Lebih nyaman Untuk kembali ke Mesir daripada terus mengikuti alur perjalanan Menuju Tanah Perjanjian Padahal Tuhan telah menjanjikan Tanah itu bagi mereka bukan Namun inilah sisi kelemahan daripada umat Tuhan Bukan satu atau dua kali saja Mereka berlaku salah dihadapan Musa sebagai pemimpin Yang adalah juga dihadapan Tuhan pastinya Namun inilah jiwa seorang pemimpin Memiliki tanggung jawab yang begitu dalam Dan ketika Tuhan ingin menghukum mereka Musa menyampaikan kepada Tuhan Bahwa jikalau hukum itu diberikan pada mereka Maka banyak pastinya termasuk Hal-hal yang orang dan bangsa-bangsa lain Akan sebutkan Karena Tuhan mereka tidak sanggup Memimpin dan menyertai mereka sampai ke Tanah Perjanjian Maka Tuhan menghukum meleniapkan mereka Dan disini kepimpinan Musa Pada kirinya Allah yang adalah Allah Maha Pengampun Memberikan kampunan itu Menarik sekali Apa yang Musa boleh lakukan Tanggung jawab itu Dan Tuhan benar memberikan kesempatan Kalaupun bangsa itu sempat ingin memberontak Ngampunan itu memulihkan mereka Dan menghindarkan hukum Tuhan pada mereka Apa hal yang dapat kita Hayati dari peristiwa itu Dalam kehidupan iman kita sekarang Kita juga boleh sama seperti umat Mengalami ketakutan, kebimbangan Sama seperti ketika mereka mendengar Bahwa situasi Bahwa kondisi yang tidak mudah Akan mereka hadapi Dalam perjalanan itu Mereka malah lebih Melihat persoalan itu Bukan melihat dan mengimani Janji penyertaan Tuhan untuk mereka Keterbatasan itu ada Dan boleh hadir dalam kehidupan kita Sahabat GKF Jangan biarkan Hal yang demikian Lebih berkuasa dalam hidup kita Tetaplah dalam doamu Tetaplah dalam imanmu Mempercayakan bahwa Kehidupan kita Tidak akan pernah lepas Dari rancangan besar Tuhan Untuk kita semua Biarkan kemahkuasaan Tuhan Yang menyertai dan memberkati Setiap kehidupan yang kita carani Dan pastinya Seperti umat Tuhan yang telah diampuni oleh Kasih kebaikan Tuhan Demikian pengampunan Tuhan Masih boleh kita Terima dalam kehidupan saat ini Maknai Pengampunan Tuhan Dan tetap bangunkan Tekad Untuk selalu hidup Menyenangkan Tuhan Dan percayakan Tidak ada hal Yang kita lewati Kita lewati hanya Dengan kehidupan kita sendiri Semua ada dalam Denggaman Dan penyertaan Tuhan Biarlah dengan Keteguhan Dan keyakinan seperti itu Karena kuasa Dan Kebenaran Tuhan Akan selalu Dinyatakan Setiap saat Dalam kehidupan kita Kita percaya Kita pasti akan selalu Diberkati Dalam setiap Kehidupan kita Biarlah Kekurangan Kelalaian Dan kesalahan Iman Daripada umat Israel Dalam konteks Firman Tuhan Jangan berlangsung lagi Dalam kehidupan kita Karena Tuhan Yang mahasegalanya Adalah Tuhan Yang menyertai Dan memberkati Setiap kita Amin Tuhan Memberkati Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang telah menyapa kami Biarlah kami percaya Bahwa hidup kami Ada dalam Penyertaan Dan kuasa Kebaikan Biarlah hal-hal Yang dapat Melemahkan Iman percaya Kami pada Tuhan Perkudus Tuhan Menopang kami Agar kehidupan Yang selalu setia Pada Tuhan Dapat Benar-benar Kami lakukan Setiap saat Kau berkati kami Kau berkati Seluruh sahabat DKPS TV Dimanapun Mereka boleh berada Dalam situasi Dan pekerjaan Apapun Yang mereka lakukan Kasih Dan kuasa Yang daripadamu Biarlah Senantiasa Menjadi Kekuatan Dalam Kehidupan Mereka Terima kasih Bapak Kau boleh berkati Mereka juga Kau boleh berkati Juga GKPS TV Agar tetap dapat Engkau pakai Menjadi sarana Untuk memartakan Kebenaran Daripada Firman Terpujilah Engkau Allah Bapak Yang senantiasa Menyertai Dan memberkati Kehidupan kami Amin Tuhan Tuhan lah Kekuatan Dan Masmurku Dia gunung Batu Dan Keselamatanku Hanya padamu Hati ku percaya Kau lah Menara Dan kota Perlindungan Ku mau selalu Bersyukur Sebab Cintamu Padaku Takkan Pernah Berubah Hatiku Percaya Walau Bumi Bergoncang Gunung-gunung Beranjang Namun Kasih Setiamu Tak pergi Tak pergi Dariku Ku mau selalu Bersyukur Sebab Cintamu Padaku Takkan Pernah Berubah Hatiku Percaya Walau Bumi Bergoncang Gunung-gunung Beranjang Namun Kasih Setiamu Tak pergi Dariku Kasih Setiamu Tak pergi Dariku Kasih Setiamu Tak pergi Dariku Setiamu Tjesiamu Takah Pasí Matzu Setiamu Petnya Sala Tjesiamu DLC L T voyage Curtis